Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Abdul Rasulullah Amma Ba'du Hatirin jantung saya baru selesai sembuh jadi naik tangga disitu tadi 2-3 terap terus waktu-waktu jantung saya sakit ada wanita cantik ngajak nikah buru-buru naik wanita cantik naik tangga turun naik tangga hadirin tadi pagi cucu saya bangun tadi malam saya belikan mainan buat dia saya bicara kepada istri saya anak tuh paling seneng kalau bangun ada mainan baru ah meniris istri saya dengan bahasa berbahagia kamu mau bapak bangun di sebelah ada yang baru akhirnya saya nimpali juga umi kayak gitu sehingga pun pas bangun di sebelah ada Sandiaga Uno udah ngadek-deg ya udahlah mudah-mudahan keturunan kita seperti beliau tak pilih nah hadirin eh bukan kampanye itu masaran gak boleh kan sampai kampanye nanti sama agen-agen tertentu videonya di klips dipotong diambil yang salahnya dihujat dibully terus aja disebut sesat kan bahaya itu hanya gara-gara salah memilih jadi saya gak mau kampanye tentang Prabowo dan Sandiaga Uno tapi saya milih itu itu aja nah hadirin ada kondisi yang saat ini kita mungkin lalai makin taat orang makin sombong ya kan banyak sekarang orang makin taat makin sombong makin kaya jelas makin sombong ada wajarlah karena dirinya sedang direndahkan oleh hartanya mana yang lebih mulia harta atau manusia halo harta atau manusia jelas manusia terlalu banyak istri memaki suaminya karena suami tidak memberi harta betul si bapaknya aku masih itu yang sepat bulan temerai mana yang lebih berharga papa atau harta langsung harta wah bahaya papa lebih berharga daripada harta harta bisa dicari sama papa tapi papa tidak bisa dicari sama harta bisa ah enggak 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 bisa enggak bisa jadi kalau papa yang benar enggak bisa dicari sama harta tapi kalau papa yang enggak benar memang papa olangan nah itu jadi ketika makin kaya wajar tidak makin sombong wajar karena orang orang-orang yang sombong adalah orang-orang yang tidak mau memperbaiki diri kalau saya sombong saya sudah merasa kaya saya akan sulit untuk bisa semakin kaya karena saya sudah merasa saya lah yang kaya kan itu kalau pak sandi merasa dia tidak kaya hayahoe kurang wah benghar keneh batur benghar keneh batur buktinya orang lain zakat infak sodakohnya sangat banyak saya masih kurang nyari lagi supaya bisa makin banyak zakat infak sodakohnya ada ibu-ibu yang merasa tidak cantik hayahoe kasalon tapi jadi makin cantik kan ya tapi kalau sudah merasa cantik cicing weh tidak akan ada perkembangan apalagi ilmu ketika merasa ilmu sangat tinggi sudah dia tidak mau belajar lagi dan efek daripada tidak belajarnya lagi ilmu itu adalah tidak update kita tentang perkembangan pemikiran seperti tafsir tafsir itu paling tidak ada tiga sudut pandang tafsir sudut pandang tafsir mufrodat kata-kata sudut pandang tafsir kisah 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 sejarah ada sudut pandang tafsir maknawiyah dari sudut pandang tafsir sejarah Rasulullah pernah bingung ketika ditinggal wafat oleh Abu Talib dan istrinya Khadijah ketika bingung Rasulullah kalau aku temukan kamu dalam keadaan adholan fahada kemudian aku berikan petunjuk Rasulullah bingung aduh Abu Talib sudah tidak ada Khadijah sudah tidak ada bingung Amul Husni di tengah bingung datang Jibril menjemputnya untuk berangkat ke Sidratil Muntaha fahada maka Rasulullah mendapatkan petunjuk itu dari sisi sejarah Asbabun Nuzul sekarang dari sisi mufrodat dari sisi kata-kata dolan artinya sesat fahada kemudian kami memberikan petunjuk salah tidak tidak salah tapi harus didampingi dengan sudut pandang tafsir yang lain kan gitu dari sudut pandang sejarah dari sudut pandang makna Rasulullah dan manusia secara umum pernah bingung iya kan ibu pernah bingung terus datang ke sini ke pengajian terus mendapatkan pencerahan fahada kan gitu ibu pernah bingung datang ke masjid Nerekel duduk di sini ada ustad Ihsan Junduloh tiba-tiba memberikan penjelasan fahada dia memberikan petunjuk seperti itu jadi saya sebetulnya sekarang di Newton hanya waktu itu saya sakit saya izin untuk tidak ke Newton pasti udah gitu tiba-tiba ibu Dian ayolah ke trans ayo dan yang sudah izin ke Newton untuk tidak hadir udah ternyata saya sehat jadi saya kesini dan mudah-mudahan disini ada jamaah yang fahada yang mendapatkan petunjuk ya iya ustad saya lagi bingung sama suami kunon gitu suami setiap batuk sehingga piruit suaminya kerjanya apa tukang parkir sigana piruitnya itu di talian jadi pas katerai itu kabarnya yang day harusnya piruit itu di talian supaya katerai kabarnya yang day kan gitu oh kalau gitu pergi di ronsen oh ternyata betul ayah piruit ambilkan beres ada kan ya anak kecil nalan fluid ada itu tunggal disana alas ya udah jadi siga surili jadi ada orang yang di rumah galau di jalan sudah fahada petunjuk Allah itu tidak selalu dalam bentuk ceramah suatu saat saya merasa sehat merasa gagah nangtungnya izin dulu ke kameramen terus sudah gitu di jalan saya merasa sehat merasa gagah di jalan ada nenek-nenek kakek-kakek patung-tung-tung mentas saya bilang ya Allah kalau saya panjang umur sehingga gitu terus si aki turuk-tungan dan dibenyeng ke nini nini-nini tanpa perasaan ada nonton aki tinggal di mana-mana umumnya nini-nini tidak punya perasaan menonton aki-aki iya ini dari BKMM-nya mau pergi ke sana ya ya sop-erasan karunya guru-guru ya kasihan ada guru-guru maghrib mengaji yang harus mereka urus yang ini saya usir aja sia-sia-sia hanya usir-sia itu jadi guru-guru mengaji maghrib mengaji mereka yang urusnya itu bu sebandung nah hadirin saya mendapatkan hidayah dari situ ya Allah ya Rabbi ternyata umur panjang itu tidak menarik ya kan tidak menarik kita pengen umur panjang itu umur segini ayo nak perasaan emang gini terus gitu yang saya rasa saya saja sudah berubah di umur segini contohnya apa saya pakai sepatu harus muntang tau muntang pegangan muntang nyoledat kan gitu terus gigit kacang sudah di depan ciri kolot ciri kolot ngaku lah iya sudah di depan saya sudah tidak berani pakai sepatu yang ada talinya udah pasti pas nalian engap iya kan udah saya jadi geblos geblos beres ibu-ibu ciri sudah tua apa sudah tidak pakai high heel lagi kunon ibu pakai high heel pernah nyelap di nampak wing block menita nyeni gitu alasan pada itu adalah petunjuk petunjuk yang memberi petunjuk siapa bisa kondisi rasulullah saat itu yang memberi petunjuk perjalanan menuju palestin dan berangkat menuju sidratil muntah belum ayat Allah belum belum ayat quran baru perjalanan seperti itu sudah memberikan kepada rasulullah petunjuk ternyata jauh lebih banyak orang menderita daripada saya kan gitu ibu ada yang merasa dizolimi doakan orang yang dizolimi mudah-mudahan soleh dan orang yang dizolimi doanya diijabah apa yang harus kita doakan manfaatkan untuk kita doa itu ya Allah solehkan saya kan diijabah ya Allah solehkan saya kan ini ibu tadi dizolimi oleh suami yang nikah lagi hari suami nikah lagi zolim bukan bukan buktinya suami nikah lagi tidak zolim apa doa ibu yang dimadu tidak ada yang dikabul cincir ini bukan dolim dengan orang yang nyeri hati dan suaminya tidak punya perasaan dengan hargaan karena hati batur ya itu saja menurut saya suami tidak berperasaan saat itu hanya ibu juga tidak memikirkan bahwa suami itu butuh jadi harusnya bagaimana segera solehkan diri jadi pada saat merasa dizolimi berdoa lah kepada Allah solehahkan saya ya Allah saya tidak mau suami saya berdosa tidak mengamalkan ayatmu karena saya dan saya tidak mau ketika suami saya mengamalkan ayatmu saya nyeri hati solehkan saya setuju 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 doa yang bagus tidak setuju kamu tidak bagus ya harus disetujui ya Allah solehkan saya saya tidak mau suami saya terkekang oleh penjajahan yang saya lakukan karena waktu itu saya yang menikah kepada dia dan dia bertanggung jawab atas hidup saya saya tidak boleh mengekang dia ya Allah solehahkan saya dan solehahkan saya supaya saya tentera menghadapi apapun yang dilakukan oleh suami supaya saya bisa nyaman untuk taat kepada suami ada gak orang yang tidak nyaman taat kepada suami banyak ketika suaminya cilepung mama maun ojain abak bapak yang ningali iban cilepung pak baknya kecil mama gak akan masuk paksakan terus aja suami itu mengambil program diet terus tah amalkan amalkan sudah kurus tah cukup asup kena bak program diet supaya istri masuk bak ya Allah taat saja THC masuk ke bak udah THC atas masuk semua THC bujal ngait udah mudah untuk taat ya Allah solehakan saya sehingga saya mudah untuk taat saya sendiri dulu yang namanya tahajud buddian Hese namol bukan Hese nya aduh asana 11 rokaat yang meni panjang bisa opat opat aduh kekerat rokaat tapi dipikiran tapi enggak rokaat hari biasa sabar rokaatnya oh kalima kalima akhirnya sabarannya oh kagenep itu tadi pikiran ya Allah saya doa saya begitu soleh bahaya artinya kalau solehakan solehkan saya ya Allah solehkan saya saya ingin saya ingin mengamalkan titah perintahmu saya ingin beramal saya ingin ibadah itu ringan ya Allah terus tiba-tiba saja ujiannya datang dari Allah ketika saya minta disolehkan datang sodara saya butuh uang gede waduh ternyata itu benturannya kelah-kelah kang segitu dari mana jalan-jalan yuk bareng sama saya kita nge-print buku tabungan nguriling nge-print buku tabungan dulu saya suka nabung dari situ saya kapok 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 udah siin datang di sieta kapok udah aja sudah itu ternyata jumlahnya pas kalau disisakan saldo seratus 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 jumlahnya pas apa yang diminta oleh sodara saya itu cukup cukup kang hanya pertanyaan saya tega tega lah dari kemepet eh sudah saya ambil semua saya kasihin kayaknya dibayarnya bulan depan tong janji lah mending sudah saya berikan saja semua terus biar nanti yang membayar untuk saya Allah saja beres udah dari situ asli bu koream nabung bisi ji nginjam duit lah wah pan tabungan ayah sekarang berani buku na print sorangan tayya ATM pinnya sama tah leg-leg balik deh wah tuh pan beres aman aman padahal nyumput ayah kenapa saya tidak punya tabungan karena saya tidak mau makin kaya makin sombong itu bahaya berat untuk menekan kembali kita agar tidak sombong untuk kembali merendah TC bahasa Sunda Nama sawan kuya you know what is the mean of sawan kuya now sawan turtle sawan kuya kura-kura itu berani naik pada saat turun dia gak berani apa yang dia lakukan kaki tangan kepalanya masuk kulitik deh maju deh sawan kuya berani naik gak berani turun anggota DPR RI anggota DPRD sekarang sawan kuya nararaikat itu ini mau habis masa jabatannya kan orang-orang rek pensiun rek pensiun gak sih gak gali kuburan munsian hirup gak pahal lagi tidak jadi anggota DPR itu naon-naon kenapa sekarang harus naon-naon betul saya pernah dibully seperti usaha Evi sampai saya kegiatan sepanjang 5 tahun saya berhenti berdakwah saya belajar lagi mas santren pergi ke usaha ini ke usaha ini ke usaha ini nguriling terus didukung oleh istri di rumah tak ongkosna iya iya tak iya iya artosna bilih badai nyasab nyasab waktu itu tidak se viral sekarang kalau sekarang kan melalui medsos edun dong seindonesia seluruh dunia bisa mengomentar saya dulu enggak hanya dikomentar oleh guru saya saja wah ilmu saya gak benar set berhenti langsung saya nyari ilmu itu kalau itu terjadi sekarang mungkin sekarang saya sudah gantung diri diri sahawin digantung nama putus asa didinya itu luar biasa jangan ada kesombongan karena sombong itu akan sawan kuya sawan kuya itu bahasa indonesia sawan kuya sawan kuya itu bahasa indonesia kura-kura tegang itu pantas sumpah ada kura-kura nervous aduh panjang itu seperti kura-kura nervous berani naik gak berani turun dia masya Allah padahal turun aja udah enak di bawah saya ingat Pak Nuriana luar biasa beliau saya tawaf bersama beliau sudah beres tawaf karena kosong masjid di Larom padahal di orang jalan-jalan yuk di luar beliau masih gubernur waktu di ujung masa jabatan jalan kita di luar masjid eee sama Pak Nuriana nih ibu udah duluan pulang putra-putrinya udah duluan pulang tinggal saya berdua dengan beliau terus titajong titajong apa bahasa indonesianya beda kenapa ya selalu saya nanya bahasa indonesianya bahasa indonesianya ya kesandung ngagubrag beletak gubrag itu kesandung tikusruk kesandung kenapa saya karena Islam Nusantara ingin merubah Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia supaya kumplit bahasa Indonesia saya tanyakan sedikit bahasa Indonesia dalam kamus besar hanya 40% bahasa Indonesia sisanya bahasa daerah bahasa arab bahasa asingnya yang masuk terinfiltrasi terakulturasi ke dalam bahasa Indonesia seperti kursi bahasa arab wesel bahasa arab wasola terus non-deris banyak ya banyak pesan banyak pesan nah jadi sama Pak Nuriana jalan keliling terus terus dia titajong berdarah dan darahnya dan darahnya dan darahnya gitu loh waduh saya cepat ambil kain saya saya bungkuskan kepada beliau kain ihrom gubernur aduh harita gitu kan maunya gubernur eh siak rasa atau soktah soktujang tajong meren gitanya saya bungkus langsung dia sambil jalan ke penginapan gunanya Pak Dudi bapak pan badai pensiun terus ulah tinggal kehanda Pak sekali-kali jadi ulah majengdehnya ulah jangan jadi anggota DPR jangan jadi apapun sudah sudah pensiun diam di rumah urus anak istri cucu berkebun dan urus umat sekuatnya betul setelah dia selesai masa jabatannya sudah berhenti dia karena titajong dia mendapatkan fahada dia mendapatkan petunjuk oleh apa oleh besi saya penasaran kan nyari besinya sudah langsung pergi waktu itu sudah membungkus kaki beliau langsung ke klinik terdekat saya balik lagi ke situ nyari besinya dekat timur tidak ketemu kemana besinya tadi nyungcung kuriling-kuriling bekas darahnya ada tapi besinya tidak ada Allah ngasih tahu seperti itu ibu pernah dikasih tahu oleh Allah jangan mau mending orang-orang dekat saja yang memberitahu kita tidak akan sakit kalau dikasih tahu oleh Allah bisa dalam bentuk gempa dengan 7,8 skala Richter betul tidak mending dikasih tahu orang dekat mending dikasih tahu gempa mending sama orang dekat dulu salah oh siap saya perbaiki salah siap Ustaz Evi juga 6 bulan yang lalu ceramahnya itu 6 bulan yang lalu kita langsung kita langsung kumpul langsung kita sidang dan beliau langsung meminta maaf sudah ternyata dipegang orang videonya kemudian disebar di saat politik sangat memerlukan video itu di saat politik saat sangat memerlukan video itu apa video yang berharap umat Islam terpecah umat Islam menghujat ulama'nya menghujat membaliknya menghujat Ustadznya nanti umat Islam mulai curiga disini juga tadi ada yang curiga dari Ustadz Udite Ustadz bener itu saya bilang ya sudah kenapa ada yang bicara seperti itu karena banyak sekali pernyataan Ustadz Evi yang menyatakan Robin ma kumaha Batman ya kan dan saya yang disebut Batman nya itu dia Robin nya gitu pas keceleng-acelengan saya sejalan Batman dan Robin bermain ya itu luar biasa itu persahabatan yang luar biasa menurut saya karena saling mengisi satu sama lain yang namanya kepleset malah model begini saya pakai anduk anak bayi cucu saya pakai anduk terus teman saya bapak-bapak nah aja bau orok gitu kan udah bau telon dan lain-lain kan udah gitu saya bicara sama istri saya mi tadi ada teman dibutkan bau orok orang mana gelis itu jadi kadi perempuan arahnya curiga monggeli monggeli cana kadi yang tepang ke aki-aki sensitif sensitif aduh masya Allah jadi lalaki ngobrol di rumah yang salah sementara ibu-ibu menyeringai siap menerkam kita mau ngobrol di jalan taras gengera ke bapak tanya kepada suami masing-masing di jalan bapak-bapak semua bertanya enggak pada dirinya obrolkan ulah obrolkan ulah aslinya ada kejadian kan pengen sudah sampai rumah aduh pengen cerita kan sama istri supaya pelong tapi di jalan ngalamun obrolkan ulah obrolkan ulah monggeli obrolkan ke belah dia belah dia nyari kanan-an itu bisa monggeli obrolkan orang sesek akhirnya sampai ke rumah ayah-ayah ajak ngobrol ayah-ayah ayah-ayah ngus lebih aman malah komentar meres gitu jadi zadul kemudian bertambahnya ilmu itu bertambah ilmu itu bisa bikin sombong oh iya seperti sekarang pemegang medsos asa bertambah ilmu barang siapa melaksanakan sahum tanggal 1 sampai tanggal 9 tanggal 1 adalah anu tanggal 2 anu tanggal 3 anu tanggal 4 anu tanggal 9 anu maka dia akan mendapatkan anu dengan gagahnya karena dia merasa mendapatkan ilmu dia share ya kan kalau nyebut muhammad sesat mah orang juga tahu gak sesat kan gitu ya mustahil muhammad sesat tapi kalau secara sengaja menyebarkan sesuatu yang tidak ada dasarnya ya kan seperti itu sahum berang siapa sahum tanggal 32 februari maka dijamin masuk surga belenyong sebarkun sama semua itu apa februari teneka 28 asa gaya kan itu masuk surga ini penting ini wah ilmu baru ini belenyong sombong dia diantara ciri kesombongan tidak mengklarifikasi isinya kita pelajari dulu istinya tanyakan ke ustadnya ustadnya yang ditanya jangan satu yang banyak insyaallah kami sudah sepakat kok kalau ada jamaah bertanya kepada kami kami akan jawab jawaban kami mungkin beda-beda disitu nanti jamaah akan memilih kan itu mana yang lebih bahaya mengatakan Dudi jelek atau Dudi mengajarkan sholat duhur enam rokaat mana yang lebih bahaya kalimatnya Dudi jelek pisan fitnah kan itu teh atau sholat duhur enam rokaat mana yang lebih bahaya yang dua enam rokaat membuat agama baru kalau saya sebut Muhammad sesat orang udah tau kok gak sesat udah jelas itu mah dari mana letak ketidak sesat jangankan Rasulullah kita aja tidak sesat waktu lahir muslim bukan muslim kita ditanya di dalam rahim alastubi robikum apakah engkau bersaksi bahwa aku ini Tuhanmu kita semua bersaksi benar engkau Tuhan kami Allah sudah lahir muslim nanti tergantung orang tuanya ngedidiknya kemana kan gitu suci suci orang sudah tau itu tapi kalau tiba-tiba ada yang mengajarkan ada sahum satu sampai sembilan tapi tidak menyampaikan hadisnya pegang jangan mana yang berbahaya yang menyebut sesat atau yang menyebarkan nutup para rugut itu itu tidak dirasa sebagai penyesatan dan pembiasan ajaran Islam sampai umat Islam nanti menemukan banyak yang palsunya yang aslinya hilang sepakat hati-hati mengomentari sesuatu hati-hati bertambah ilmu Alhamdulillah tadi saya bertambah ilmu di masjid kenapa emang berbicara tentang lima penyebab kesombongan mana yang ulas sombong itu orang sombong itu paling komentar memperbaikinya tanpa berbahasa tanpa bicara orang yang tidak sombong kalau orang sombong plus emosi apa-apa solatnya menghadap barat kita menekat timur panurang tadi dia mama kita sedang berada di timur kota Mekah di barat kota Mekah jadi menghadapnya ke timur tapi kan yang tadi saya pernah itu dimana di tasik nanya pas di sawah-sawah itu saya nanya masuk tajuk you know tajuk masjid kecil di tengah sawah musola kecil di tengah sawah masuk aja bingung kotak gak ada sajadah menghadapkan hebodak litik dek-dek jang orang Sunda masih gak superman jang-jangan jang-jang oh ya siap nanya naulah kulon wetan jangan mentang-mentang punya ilmu bahwa kiblat itu ada di kulon dr-kulon terus jangan kalau punya ilmu terus update ilmu kita karena ilmu saya pun berubah dulu saya pemerintah, bukan pemerintah yang tukang ngajak sholat hajat, dulu banyak ibu-ibu, bahwa 8 di piwarang ke ustad, ya dulu saya merintah sholat hajat, karena ada hadis-hadis yang saya baca, ternyata do'if semuanya sekarang saya menyatakan tidak ada sholat hajat hajat-hajatnya tekudu sholat iyalah yang ada berlindung kepada Allah, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, kabayang tuh kalau ada sholat hajat sholat meminta kebutuhan umumnya kebutuhan datangnya dari mana, dari fikiran dari perasaan perasaannya yang bersih atau hawa nafsu saya berhajat saya punya keinginan, artinya kan saya berhajat, pengen Siti Nur Haliza kira-kira suamina ngamukmu panbahaya oh ternyata hajat bisa membuat bentrok asalnya logika saya bicara seperti itu baru saya cari hadisnya oh ternyata lemah ini hadisnya berarti gak ada sholat hajat, nyamun ayam sama bahaya empat gubernur calon gubernur ngadaroa ayinatah dua calon presiden ngadaroa di masjidil haram sholat hajat jadi itu dikabul dua nana indonesia liur paling orang yang ngeluh yang naun ayam pemilu dua nana jadi itu jadi bagusnya sholat apa kalau ada keinginan tidak diungkap dalam bentuk sholat ikhtiar saya mau pesta perkawinan anak saya di istana negara ikhtiar jadi hula presiden jadi kawinkan didinya beres gitu ikhtiar jadi usahakan saya pengen kemarin tah anak saya lahir yang pertama sesar cucu saya yang kedua kemarin tidak sesar normal itu pas bulan ke sebelas hamil deh pan ruas tah waduh mengkanding kemarin sesar saya akhirnya nyur-nyuran alah aduh saya tanya sama menantu saya hari-hari tah waktu sesar beresnya di slating akhirnya saya cari dokter saya ketemu teman saya dokter dele dok tolong dong pengen lahir tidak sesar karena kemarin sesar ini baru sebelas bulan oh tenang kita handle di handle oleh dokternya alhamdulillah pas melahirkan tidak sesar yang kedua luar biasa itu bahagia apa perlu saya selesaikan mending konsultasi ke dokter dele ke dokter kandungan mending saya solat terus saya solat hajat supaya tidak supaya tidak sesar solat hajat terus atau ke dokter kandungan jelas ikhtiar berangkat ke dokter kandungan doakan dokter kandungan anak yang sehat yang panjang umur betul-betul dia bisa ngerawat anak kita omat kalau ibu tah sedang hamil ya pergi ke dokter kandungan ya bu ya doakan dokternya sehat yang panjang umur bisi pas orang ngelahirkan dokter nanu lain penbeda deh ke cari tanah bener tuh harus itu tuh ya nah itu jadi sombong ketika bertambah ilmu ziyadatul mal ini terjadi banyak sekali masya Allah baru punya ilmu sedikit baru ikut pesantren kilat udah jadi kiai pesantren dimana hari tadi salman pesantren kilat lain-lain ceng bener aslina pesantren kilat di salman kan husu tapi bener belajar apa aja ini janganlah karena logika agama berbeda dengan logika yang lain seperti itu seperti Rasulullah meminta kepada kita fa'fu'anhu maafkan mereka saya masih dendam saya masih marah sama dia saya gak bisa memaafkan karena itu Al-Quran melanjutkan wastafirlahum mintakan ampun buat mereka itu ampuni mereka ya Allah saya maafkan dia tapi kehel keneh ya Allah jadikan dia ahli surga ya Allah lumayan rada-rada kehel keneh masih juga kesel bersodakoh lah peres kusodakoh ngadon rugi orang telah dendam lengit can lengit rugi ngers terus berbuat baik lakukan kebaikan karena kebaikan bisa menyiram hati yang terbakar saya pernah cerita ya waktu saya mobil saya dikroyok sama geng motor wah itu mobil gagah-gagah jadi keriting udah ditunggulan ramean udah gitu udah sampai ke rumah besoknya datang tukang ketok malam itu juga setelah kejadian saya langsung telpon teman saya Ustaz 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 cik bicara Ustaz Ustaz punya keperluan apa Ustaz sekarang pengen apa saya pengen beli motor trail oh siap sabaran nomor rekening langsung saya transfer meratus ribu itu cukup lain kurang nolah hiji saya bilang gitu luar biasa saya transfer plong aja ces oh ternyata kebaikan bisa membuang musibah musibahnya bukan mobil dipukuli tapi terbakarnya hati sampai rusak ketika suami ibu kerengelayang ke yang lucu-lucu disana ibu gak usah marahi suami ibu ibu aja bersodakoh justice mamah aku nanya nak karto saya angkat-angkat kata suami seberapa banyak tak usih dikamanakan mamah reksodakoh harus dihabisin pak sampai kapan sampai hati saya dingin emang kenapa maneh saya gak mau memarahi maneh sudah sodakoh terus kira-kira bisa redah tidak redah insyaallah cobaan ibu ada merindukan seseorang yang bukan milik ibu dengan sodakoh ada kerinduan kepada sahak kepada si kumis sahak si kumis tukang basok ibu pernah merindukan seseorang yang bukan milik ibu redakan dengan berbuat baik berikan manfaat sebesar-besarnya ada dua manusia yang saya amati ini dua orang ini bukan pasti kebetulan selalu saya saksikan diahusnul hatimah ada yang meninggal saat azan ada yang meninggal saat sholat yang normal ada yang meninggal saat baca quran ada yang meninggal saat macam-macam pokoknya husnul hatimah siapa mereka guru dan kepala KUA nah kepala nyinyir kepala KUA asli nak kepala KUA mungkin dari seratus pasangan yang dia nikahkan ada yang ikhlas dia nikahkan kebetulan mungkin si pasangannya menjadi pasangan yang baik itu jadi jariah terus itu jangan salah jariah terus itu jadi kepala KUA jasanya besar menikahkan satu pasang terus pasangan ini jadi soleh sudah jadi soleh jadi bager pisan sudah jadi bager pisan kira-kira jariahnya mengalir gak kepada kepala KUA itu mengalir jangan salah banyak itu saya saksikan ya buli ayah banyak ya ada di ujung berung meninggalnya sedang gimana kan itu waktu rumah tahun terus belum lagi banyak teman saya kepala KUA di Bekasi teman saya kepala KUA di Cirebon saat bapak meninggal lagi apa lagi ngebersihin kubah masjid dalam rangka memuliakan rumah Allah kan nah terekelan memang tugasnya setiap liburan dia begitu oh hanya kebetulan sekarang mungkin seperti itu ya kadang-kadang kematian sesuai dengan kebiasaannya ibu biasa bangun tidur ngejebian kepada suami tak kerti maut nanti pan ayah suami kerti si teramandi sores si bau kenal pot si bau kenal pot pelek rasakan karena itu bikin kebiasaan yang macam-macam dan kebiasaan yang baik-baik insyaAllah kita meninggal disitu kemudian ziyadatul ilmu kemudian bertambahnya status sosial naik status sosial tadinya ibu hanya ibu rumah tangga saja karena suami hanya suami biasa tiba-tiba suami ibu nyalon gak bilang-bilang sama ibu dia jadi anggota DPR RI kira-kira berubah ibu berubah gak pasti berubah ditulisan DPR berubah jarang yang flat karena itu punten ya boleh saya sebut nama partai ya di partai keadilan sejahtera itu disarankan anggotanya beristri 4 kenapa supaya pada saat status sosial naik mental tidak berubah si istri tidak ada yang boleh merasa lebih karena dia istri anggota dewan ya kan monohiji merasa lebih kan gue juga kan gue juga opatan kan itu terus bagaimana caranya supaya 4 orang istri itu damai sederhana anak keempat diurus sama istri pertama anak istri pertama diurus sama istri kedua anak istri kedua diurus sama istri ketiga anak istri ketiga diurus sama istri keempat insya Allah damai tinggal kita wungkul cobaan cobaan ibu ibu kita ibu muntos mautnya yang saya bayangkan ibu maut dikubur ibu meminta kepada Allah ya Allah hidupkan saya sebentar saja untuk saya izinkan suami saya menikah lagi pasti gitu sebab saya kaduhung ya Allah dulu ngelarang pasti gitu tek tek celibatur beneran ya jadi ada kondisi ketika bertambahnya status sosial berubahlah kita karena itu dalam saat hijrah Rasulullah mengatakan kata Rasulullah perbuatan itu sangat tergantung niat hijrah itu tergantung niat kalau niatnya karena pengen dunia dia akan dapat kalau hijrahnya karena seorang wanita dia akan nikahi dia nah kita hijrah gak dari ibu biasa kepada ibu jadi istri anggota dewan hijrah tidak hijrah kenapa Rasulullah menyampaikan tentang hijrah ini sebelum hijrah Rasulullah mengatakan seperti itu karena setiap perubahan akan mengundang kesombongan kartos dulu ibu masih sendiri belum punya suami biasa-biasa setelah punya suami ibu tereuni bangga gak bawa suaminya laki gua laki gua nepangkan pun lancek nepangkan pun lancek kepada seorang ibu mantan mun apal dia nepangkan pun lancek eh jeng iya kau intai mantan abi rudet setiap perubahan akan setiap perpindahan posisi status akan menghasilkan perubahan mental paham itu ya ibu saya dulu sebelum jadi kakek lempeng setelah sekarang saya jadi kakek insyaallah bulan september tiga cucu saya langsung setiap asa gagah udah ternyata incu te bu di anggar asa ngke lah kalaman cucu itu obat masyaallah saya pernah datang ke rumah ibu lulus aslina lulus masih sore masih sore sebelum maghrib buka pintu mobil blank saya berharap karena mobil rumah tidak pakai pagar jadi langsung masuk aja kan saya buka pagar pintu mobil terus udah gitu teh saya berharap ada anak saya atau siapa keluar untuk memapah saya masuk ke dalam eno keluar incu abah abah nyamperkan abah ais aduh abah ais saya gendong dan langsung kuat itu langsung kuat langsung nyanyi langsung nyanyi baby shark iya enggak saya mah titip ya ayun ambingnya nanti kalau sudah bayi lahir bayi jangan di ayun ambing pakai lagu-lagu daerah yang mellow seperti itu jangan di cina itu ayun ambingnya kamu anak naga lilit dunia ini kuasai dunia ini pergi jauh dari rumahmu itu orang cina hebat kan sekarang orang cina menguasai dunia di yahudi bandi israel kalau punya anak lahir itu nyanyiannya apa kalau kamu ketemu orang arab rudal perutnya edunde yahudi kita orang indonesia nina bobo kalau tidak bobo digigit nyamuk ningali pemuda sararewe kenapa kalian pada tidur takut digigit nyamuk alah menitepas pisan iya kan hati-hati itu waspada nanti saya kepada anak saya dua-duanya bu anak saya kebetulan dua laki-laki kalau saya sedang mau tidurkan dia susah tidur saya simpan di pojok kursi dua hiji didil hiji didil saya berdiri di depan mereka berdua saya ceramahin saudara-saudara sekalian anak saya kan di negara ceramah tunduhnya oh wai-wai tunduh nga plek dua nana beres itu iya kalau tidak gitu itu di eyong eyongannya apa indonesia raya dan majutak gentar tapi itu disundakan indonesia anak saya sekarang indonesia banget yang satunya majutak gentar betul-betul majutak gentar banget itu disundakan majeng tegemper ngabela no bener itu disundakan tetap indonesia majutak gentar hasilnya majutak gentar banget itu anak saya kamu tahu gak kalem pak dia analisa ini bakal begini bakal begini gagalnya kesini gagalnya kesini kalau sukses kesini luar biasa pak saya coba anak orang saya mah sebagai orang tua kan orang tua mah menatap dari ketinggiannya ngeliat anak kecil main pisau khawatir gak khawatir yang bersangkutan mah tidak sama ibu juga ketika ibu macam-macam orang tua mah ngeliatnya khawatir wajar gak banyak ngelarang-ngelarang wajar dah khawatir saya juga khawatir ngeliat anak saya tapi alhamdulillah kita majeng tegemper ngabela no bener bergerak bergerak kita rada hese unuk-unukan unuk-unukan rada hese itu jadi status sosial mengubah kita waspadai oleh kita saya status sosial berubah saya berusaha tidak berubah jadi status sosial berusaha tidak berubah saya tetap ngopi di tempat ngopi nubiasa nangkring di tempat nangkring nubiasa sampai orang asalnya tidak ada yang nanya kalau saya dulu ngopi disitu sekarang saya duduk aja orang pada nanya saya tidak berubah tergantunglah apa misi kita kalau kita ingin anak kita jadi tentara saya itu kalau kita ingin anak kita jadi guru ibu guru kami pandai mengaji ya tergantung lah tergantung cita-cita hanya jangan lagu cinta satu malam jadi kemudian setelah bertambahnya status sosial ada lagi kesombongan karena ini yang susah yang sering sekali terlupakan bertambahnya ketaatan banyak di awal-awal musim pengajian ibu-ibu rajin mengingetin bapak mengingetin suaminya rajin pisan bapak bapak itu gak benar itu mama itu dari majelis dari pengajian dapat ini ini bapak itu gak benar itu aduh itu nyalahkan si bapak harus diperbaiki kalau memang salah harus ada bahasa yang mungkin tidak di ucapkan tapi bisa merubah ibu aja yang berubah ibu yang makin bager ibu yang makin lucu si bapak mama ini getol sekarang mama rajin dengerin bapak kalau ngobrol terus kalau lagi ngobrol mama sok tarak hoyong komentar yang menyela oh kamari ke gunung oh kamu gunung itu tarak itu lempeng oh kamari ke gunung oh ya ayam monyet nanti nah monyet nanti di cana bapak kaditu camping nanti monyet monyet di antingan itu kan nyelah itu mama jadi enakan gini ah papa mau bisa aja mama pengen ke surga paduain ya mama pengen taat ke papa mudah-mudahan papa punya juga enakan ditaatin iya mah kita saling doakan suaminya beri penuh dosa perumasa ngeliat istri begitu baik kira-kira suami merasa berdosa gak ketika suami istri sangat baik bu ini bahasa saya jadilah cermin yang paling bening untuk suami tercinta paham setiap suami menghadap ibu langsung dia merasakan dosa tanpa ibu ngomong aduh karena setiap ngaca ke tempat yang bening noda sedikit pun kelihatan banyak suami yang tidak merasa dosa ketika ngobrol dengan istrinya banyak karena istrinya tidak menjadi cermin yang sangat bening pas ketemu aku pergi dulu kemana 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 assalamualaikum pergi padahal ngaco pulang lagi on time memang ngaco tapi dia tidak merasa berdosa kenapa karena istri tidak menjadi cermin bening untuk keluarganya saya pikir anak-anak tidak perlu dinasehati kalau ibu sangat bening anak-anak mama minta bekal yang manfaatnya supaya jadi pahala saya yakin karena cermin ibu menjadi cermin yang bening saya yakin bekal itu dimanfaatkan sebaik-baiknya sama anaknya sudah pulang adek jajan tadi jajan mah ini ada kembalian kenapa ada kembalian besok jangan pakai kembalian uang bekalnya tetap kalau ada sisanya ajak teman untuk makan supaya kamu rajin sodako tidak apa-apa gitu mah kenapa itu dikembalikan dah biasa mana pemulangan anak biasa kita duit 100 pemulangan salawet ditanyakan masya Allah kan itu kalau saya ke anak saya gitu ini pak kembaliannya dari dulu jadi sampai sekarang tarah pemulangan tarah ayak dan saya sudah prepare beliin anu sekian udah datang barang nama uang kembaliannya padahal gede gak dibalikin udah kenapa saya coba lakukan itu saya pengen anak saya rajin sodako hari kamu buat apa pengulangan masih gini udah gak jajan itu pak ajak teman-teman siapa tahu teman-teman ada yang pengen jajan hari kamu ih karunya di betul jajan iya iya besok betul besok dateng abis saya pengen anak saya getol jajan sama temannya gak apa-apa sesekali saya ajak teman-temannya dia lagi di sekolah saya jemput jam istirahat ke sekolahnya bukan di jemput saya samperin teman-temannya lagi jajan adek sahabat kamu mana itu pak banyak bro datang beli 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 bebas bebas seratus bebas cerah rajaan atau baru dak beres bunga kan itu ya jadi ketika datang kemiskinan ketika bertambahnya ilmu ketika bertambahnya ketaatan kita makin sombong asapang taat ada kondisi seperti itu pada kita ada ya ibu rajin sholat subuh kan ya pastilah ibu menda hesesare seprak dinyanyeri harita ada memang yang getol ayah hesesare sangges dinyanyeri ayah ibu bangun tengah malam ajak suami atau subuh ibu bangun membangunkannya tetap bu dengan cara bersahaja kalau saya kebetulan kamar anak-anak saya gak ada gak ada yang pakai kunci jadi semuanya ngegembelang gitu aja pakai pintu sih hanya bisa gak ada kuncinya jadi kita bisa masuk cara ibunya membangunkan anak-anak ngaguler di sebelahnya kekepan panah redang panas panaskannya naraka sayang ah si ume ma'ah naraka sholat gitu ngomong-ngomong gerau panaskannya naraka diri itu di kekepan ku curig dan curig dia seneng ditutup di kekepan ku seneng ala bahasanya teneng itu kan jadi cerita dan masuk ke anak-anak waktu anak saya SD selepas saya SD sudah sendiri sholat sudah mandiri sholat jadi ada nasihat yang tidak dalam bentuk bahasa tapi tersampaikan nasihat yang paling baik apa lisan ulhal afshahumin lisan ilmakol lisan perilaku lebih baik daripada ucapan seperti apa itu jadi cermin siap ya bu ya jadi unteng buat semua jadi bapaknya nanti ketemu ibu teh sudah tidak mah mamah sorry hari kopi di mana di warung gulana di warung caina ayah sudah begitu suami baru melepaskan lelah ibu sudah datang dengan kopinya pernah ibu bicara kasep kepada bapak pernah seperti itu eh tete doa doa itu teh penting penting pisan eh jangan jebian asli nah nanti pulang dari sini ya paling bapak nanya malam-malam ngelewet kasep mamah menang di mana ya tak tadi pengajian AMC di trans jadi siap ya ibu jangan sungkan untuk memuji anak-anak suka memuji anak-anak sekarang setelah besar sayang sini sayang mungkin tungkol enggak aneh kan dia kasep putra mamah nubager nusoleh kan dia bager eh makin gagah aja anak mamah kamu jangan pakai celana jin kenapa nanti di sekolah gimana di kampus emang kenapa jin menta celana mana yang buli gir haribu-pogohan tabudian kudu pakai celana jin tees ugan we dicokot ku jin celana nah itu jadi oh ziyadatu takat ketakuan ketaatan ketika bertambah ketaatan kita bisa jadi makin sombong waspadai itu ya ibu ya ibu makin tahan saya yakin gak nunggara raja dia pasti makin tahan kemusyrikan pun mulai berkurang ya dulu mah kan sebelum saya jelaskan suami disuruh nikah sama Allah tey istri langsung tewisa ayo nama suami disuruh nikah sama Allah boleh gak tuh boleh ayo nama sudah ada perkembangan teng nyungkun teng baiklah aku aminkan itu amin kan gitu dulu mau apa apa sendiri merenya pas suami disuruh nikah awas weh mending gak boleh weh suami berbagi hati itu malu dong sama anak-anak kita anak kita yang terbesar gak pernah cemburu ketika ibunya melahirkan anaknya yang kedua bener cemburu tuh anak malau malah ada yang seneng aku punya adek adek ciluk kan bisa ngomong mama kok gak diam aja belum sayang nanti bisa terus saya tiap pagi dilongokan oleh siapa anak pertama sama kepada adiknya ibunya membagi rasa tidak ibunya membagi harta tidak ibunya membagi perhatian tidak iya nah itu cemburu anak nari mama sing era itu kebudak aduh asanya ya itu pituduh numayamun numawasasar enggak 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 nyasa paslina soker pulang dari sini pikirannya ibu punya anak dua kenapa ya si aa gak cemburu sama si adek kan itu pikiran kok ibu udah saya yakin akhirnya kita kagum kepada si aa kan itu hebat kamu penuh iman kenapa kita masih cemburu ketika suami kita membawa adik untuk kita halo halo cemburu tuh kalau si akang bawa adik buat ibu cempe no harif mah enggak ya enggak ya aman aja kan itu benar lepas kemusrikan hanya Allah yang berhak cemburu tapi tentu suami yang baik suami yang tidak iseng nyiar-nyar pi musrikan nyiar-nyar pi cemburu baik yang kelima yang terakhir sombong itu datang ketika miskin ah saya emang gak mau kerumah si wah itu menudah ratangnya sok bala lengar orang mah sah atau nah itu sombong atau status di facebook kita gak aku mah apa atau sombong itu mending aku ngomong atau mending nanaan mah benar pastian kan abdi acan tuang tos lima dinten mending ngomong-ngomong minta duit gitu kan kemarin bisaan budian ada orang jualan quran saya bersimpati karena dia berjualan quran kan pak peser pak lah abdi acan tuang pak kengotuang waduh langsung hati-hati tersayat tersayat sembilu saya gak ngasih saya duduk ke dalam saya panggil waiters kan itu tuh jualan quran oh mohon kasihin ke dia jangan disebut dari saya kasihin aja oke lah pak itu di ngalikan kene-kene ente mau kekurilingan kasihin dia nguriling akhirnya dia kasihin ke situ ke si orang itu udah aja saya lihat oh plong udah saya udah ngasih buat dia makan kan bahagia ya udah udah saya makan dan ternyata betul makan yang saya pesan jadi nikmat piringnat tersadar saya udah udah begitu udah beres kan saya keluar pas keluar si tukang yang jualan quran nyamperin lagi pak jangan tuang ala hari tadi naon akhirnya saya kaleng sabar ya quran saya beli aja 20 biji saya simpen ayah pak didi tuh ayah dinyetok rupanya dia udah hari tadi ayah pak tugas dari restoran itu yang ngasih uang cicing ngasih berapa bisi korupsi akhirnya dia ngaku cukup jangan dahar jangan jadi pengemis kalau mau jadi jualan dia sombong dengan kondisinya iya kan sombong itu pasti anak dita cantong tete minta uang minta duit lah jangan ongkos itu bener jangan pakai keluhan-keluhan jangan ke suami juga jangan minta kelompok minta uang-uang gak usah mana salah kiaing lain minta duit ya gitu itu sombong tapi gagah tapi satu hal yang harus kita ingat ini perlu saya kasih tau ibu sudah dapat nafkah belum dari suami udah ya setiap bulan suami memberikan nafkahnya begitu saja atau ada ikrar begitu saja ya umumnya ya ngasihin aja kan kadang-kadang gak ngomong simpan aja di meja kan udah mulai nanti ibu salam saya kepada akang-akangnya di rumah masing-masing apa yang harus diikrarkan yang jelas mana uang makan yang dititipkan untuk kami sekeluarga mana nafkah harus berbeda mama ini buat makan kita termasuk saya titip ya termasuk mama nah ini buat mama itu nafkah pemberian khusus saya kepada anak saya memberi nafkah itu pemberian khusus tidak saya memberikan buat makan bareng kan gak buat anak sama sehingga jelas waris itu jelas tidak perlu lagi ada harta gonok ini karena istri sudah diberi setiap bulannya oleh suami di rumah saya jelas ini rumah punya siapa punya anak saya istri saya saya disitu numpang hidup ini tv punya siapa oh ini lebay tv kulkas asli nah abisi maut kita pugu kan itu kepemilikannya saya jelaskan ini tv punya kamu kulkas punya kamu udah beres setelah anak saya mau pada pindah umi ini masih semuanya buat umi beres kan anggar balik dah itu mungkin kusia tadi angkutan kan gitu jadi jelas mana nafkah mana pemberian beda titipan nah saya selalu sudah mulai memisahkan itu dari sejak tahun kedua rumah tangga 33 tahun yang lalu sudah terpisah semuanya jadi kalau saya meninggal aman aman karena tidak tidak ada lagi harta nisbi harta yang berada diantara para pemilik ini punya siapa jadi nanti pak ternyata kata ustad nafkah beda dengan uang yang biasa bapak beri untuk makan bapak biasa kan ngasih ke mama 15 juta kasih aja buat makan semua sekarang tolong pisahkan pak mana buat makan mana buat mama kenapa itu nafkah harus gak apa-apa buat makan misalnya beletak 15 juta buat mama 200 ribu itu nafkah si etamar wow yang gede ngas itu naon-naon jadi gak apa-apa pokoknya ada yang dihusus diberikan itu loh ada yang khusus diberikan sehingga ada beberapa jam saya suka nanya sama suami nanya apa pas suami ngasih ini buat apa makan bareng atau nafkah siap itu diabisin sama istrinya dan suami gak boleh protes yang namanya udah dikasihin bisa tuh ditanyain lagi dipake naon saya duit 30 miliar te orang te kudu te kudu seperti buang air aja ya buang air di sungai belum pernah kan saya mah pernah buang air di sungai waktu camping lah kere sema abad pas udah cingogo di sungai udah saya berdiri terus ngungudag kaya kang kamana air besar bisiku gurame hayangku impun apa perlu diudag-udag tidak perlu sudah yang sudah diberikan capek-capek hati dan insyaallah laki-laki akan sehat bebas dari struk kalau memberikan nafkah kepada istri lepas siapkan pak itu bebas struk pak ternyata nafkah dari suami temennya banyak dan istri beki rencum antep kan sugan resepku rencum dimana ngajelang disedak kan sering antep kan biarin istri rencum biarin aja udah ini yang muda-muda ya nanti kalau ngasih nafkah sama istri niatkan untuk jadi kaya bro 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 kalau perlu kasihin semuanya ya kan mama dina bagasi cokot duit dibuka te bagasi dibelah mana mah hanapun ban serap dibuka ekoin hiji cepet hanas berat hanas di korehan belah mana itu naun-naun pokoknya mah nafkah beda dengan menitipkan uang makan itu beda pisah benten kang kan selama ini bro bro barang aja makan barang itu kita belum memberi nafkah itu kita belum memberi nafkah yang namanya memberi nafkah itu untuk dia sendiri untuk anak kita sendiri beda ya kan baik hadirin ada yang ditanyakan bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tadi pak ustad mengatakan ada sombong karena ketaatan sepertinya bagi saya sulit untuk menentukan sombong karena ketaatan karena misalnya saat ini seseorang sudah hijrah awalnya jarang mengikuti kajian-kajian dan sekarang karena hijrah dan karena sangat merasakan manfaatnya karena sangat merasakan manfaatnya sehingga kita mengajak teman-teman di sekelilingnya ayo kita ikut kajian kesana kesini karena memang itu betul-betul kita merasakan manfaatnya nah apakah seperti itu dikatakan sombong karena ketaatan karena itu dikembalikan kepada niat kita niatnya bukan sombong sama sekali tapi hanya ingin mengajak mungkin itu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebetul sepakat bu ngajak mah bukan sombong atau saya berdiri disini somse dong ya ngerasa lebih tahu padahal saya yakin ibu lebih tahu dari saya siapa disini yang lebih terhormat ibu atau saya hadirin atau saya hadirin hadirin mau undangan Allah datang kesini saya mau undangan panitia beda tuh oke yang kedua ibu ngajak orang lain untuk ngaji itu harus dakwah bu dengan beda akan terjadi kesombongan itu kalau tiba-tiba berubah niatnya hayu ngaji hayu ngaji 10 orang ikut yang satu enggak maneta ahli naraka mulai datang sombongnya kan itu jadi kesombongan itu bisa menyelinap datang kapan saja ke dalam jiwa kita waspadai ada seorang ngobrol sama saya makin soleh dia saya bersyukur alhamdulillah saya tidak sombong suatu saat dia berinfak dengan 12 miliar uangnya ke lombok belanya terus saya langsung ngomong nah mulai datang sombong itu keartasnya punya jadi sombong itu datangnya ketika ada perubahan pada diri kita atau memang sejak awalnya tapi kita tahu kok mana yang sombong buat kita yang di majelis ini saya yakin kita tahu persis mana sombong mana tidak ibu tidak usah lagi sombong tanya udah gak usah lagi nanya seperti itu kita juga sudah punya ukuran aduh eh sombong saya yakin sekali karena hati kita disini saya percaya ibu semua memiliki hati yang bersih saya percaya sekali datang kesini dengan kebersihan hati duduk cangkel yang dapat tihang atau pahalanya setengah ewang yang tihang yang duduk di tengah atau penuh dengan kesabaran kan gitu meren yang pahalanya dapat dua faris faris dapat dua pahalanya kenapa dapat dua karena menyimak ongko ngopre kamera ongko dah siun salah demi umat kan itu dapet ngabring luar biasa kan kemudian ada gak kesombongan aman di masjid kan pas ustad na telat ayah sombong na datang kemana sih si ustad te tebener pisan nah mulai kurang teti dia jam 8 mulai penyakit datang kesombongan oke gak ada yang itunya pas pulang keluar tungkul terus ibu te tunduk karena tidak sombong te akan tunduk terus tidak karena portal sombong si bedul orang soleh itu mulai datang kesombongan jadi kesombongan itu bisa datang di setiap etapa perjalanan hati kita waspadai orang yang sombong orang pergi haji sombong gak tawaf gak sombong pas giliran mencium hajar aswad kerenium hajar aswad menyebut alhamdulillah ya Allah tawaf di alhamdulillah ya Allah sampai di hotel tersombong cicing tiba-tiba datang orang yang sombong ayang saya nyium hajar aswad tadi sekali di degung degung ku askar bisa 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 gitu cek askar kapancing dia ngomong dua kali sekali tadi saya alhamdulillah tiga kali cium hajar aswad meskipun bahasa nakalem tiga kali yang ketiganya alhamdulillah saya dapat anugerah hajar aswad nate hipu kapurilit nyium bujal aswad itu beres pisang ulah ulah sombong hajar aswad umumnya sombong hajar aswad tidak semua tapi banyak sekali yang sombong hajar aswad dari sekian ribu jamaah saya hanya beberapa puluh yang tidak cerita tentang hajar aswad meskipun ujungnya cerita hajar aswad di rumah setelah lama dulu orang mal 15 tahun kemarin hajar aswad selengok selengok sombong nanti datang 15 tahun kemudian coba hati-hati tetap insyaallah bu ngajak teman share status atau share apa saja tidak sombong insyaallah sepanjang niat kita baik tapi itu akan menjadi sombong pada saat kita ungkit lagi benarnya cek status orang nah mulai sombong baik satu lagi oh iya udah ini yang deket dulu nanti ke situ siap paling dia bu alungkan ya bu udah paling banter katakol nah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mau tanya pak ustad tentang tadi kan mengenai banyaknya broadcast yang 1 sampai 10 julid itu apakah hadisnya sohi atau gimana terus apakah tadi karena pak ustad telat jadi kita juga ada sedikit ya kenapa sih pak ustad telat gitu itu apakah itu masuk sombong ya yang kedua pertanyaan kedua saya hanya berharap mudah-mudahan Allah mengampunimu amin gitu amin gitu eh segitanya kemudian assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemudian yang pertama tadi hadis tentang sahum 1 sampai 10 eh aris 1 sampai 9 malah ada yang salah nulis sampai 10 panas 10 nah lebaran ceng itu kan jadi 1 sampai 9 kalau ada sahum 1 sampai 9 punten ya boleh gak ada istilah sahum arofah tanggal 9 kalau ada sahum arofah berarti tidak 1 sampai 9 kan gitu 1 sampai 8 kalaupun mau betul tuh berarti lemah itu hadisnya sama dengan maaf ustad siapa ya ada seorang ustad yang mengatakan bahwa kurban itu satu ekor untuk satu keluarga boleh boleh kalau memang uangnya tidak ada lagi atau kambingnya tidak ada lagi tong maksaken mau kambing batur ya kan atau maksaken ngeridit nyicil jangan kalau memang tidak ada lagi rasulullah juga pernah berkorban untuk satu keluarganya bahkan untuk semua fakir miskin dengan satu ekor kambing kapan sepulang perang kupingkan hei hei bisa salah tafsir dari jadi penyesatan nah jadi rasulullah pernah pulang dalam keadaan paceklik pulang perang tidak ada hewan ternak buat kurban kehabisan akhirnya rasulullah berkorban satu untuk satu keluarga satu untuk umat islam yang miskin boleh boleh mun te ayadei gitu loh nah kemudian kalau dombanya ada uangnya ada boleh tidak satu untuk satu keluarga boleh tega ma yang kedua ada pernyataan yang lain kalau boleh satu ekor untuk satu keluarga kenapa ada hitungan satu kambing satu orang satu satu unta sepuluh orang satu sapi tujuh orang kenapa ada hitungan itu kalau satu ekor boleh atau bisa untuk satu orang ngestekudung ngitung berarti tetap satu ekor satu kambing boleh kita berkorban dengan satu ekor kambing boleh tidak berkorban dengan satu ekor kambing halo jangan harus kumplit dengan tanduknya dan kakinya berbuntut naungkul bahaya berkorban ekor ekor kambing jadi berkorbanlah dengan satu satu kambing untuk satu orang ada yang nitip-nitip kurban sama saya sekarang ini karena ada pemahaman dan rada ngalawan dan rada nurut kepada pemahaman itu akhirnya dia menolak pemahaman saya ustaz ternyata bisa satu ekor kambing untuk satu keluarga bisa kalau memang gak ada lagi udah kan saya kemarin pesan ke ustaz tiga ya yang dua batalin ustaz satu aja buat satu keluarga terus uangnya saya kemanain kembalikan ke nomor rekening saya kembalikan aja ke rekening dia saya kan ketempuhan dengan semayar domba nama aduh saya tanya sama anak saya kan bapak kelebihan ini 18 ekor kambing kumah kenya balik lagi mereka yang 18 itu digimanain udah aja pak potong udah dibeli kambingnya terus ikrarkan untuk kurbannya fakir miskin ya Allah saya akan sembeli 18 ekor ini untuk kurban hambamu yang tidak sempat berkurban hari ini krek baliman cipnat itu menang ke hak kan tetap aja harus santun ya korban tadi hajaks enggak setiap ini juga pasti ada aja yang membatalkan kalau yang sekarang signifikan agak banyak kenapa karena ada pemahaman satu ekor boleh untuk satu keluarga silahkan saja asal memang tidak ada lagi uangnya hanya ayah sahijien itu enggak usah aplusan si adek dulu enggak usah langsung aja semua sekeluarga itu tentang kurban jadi sahumnya satu hari karena ada sahum arofah namanya sahum arofah itu pada saat hari arofah bukan pada saat sampai 8 karena tidak ada sahum muharam nanti eh sahum muharam sahum zulhijah khususus sahum muharam pun tidak sampai 1 sampai 10 buat apa ada tasua asuro kan itu ya ada tanggal 9 10 disebutkan khusus berarti tanggal itu 1 sampai 10 berarti enggak ada keterangannya jengku naon ukuran letel 1 sampai 10 buat 20 sampai 30 seperti itu ukurannya baik yang terakhir di pengkerin bismillah rman assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi Ustaz ingin bertanya dengan poin yang terakhir tentang napkah yang dipisahkan seperti itu tapi bagaimana bila ternyata napkah tidak diberi makan juga tidak itu kemudian misalnya seorang istri untuk menapkahi anaknya dia minta bekerja minta izin untuk bekerja tapi izinnya enggak turun-turun harus bagaimana menyebabkannya satu dua Ustaz pertanyaannya yang kedua masalah yang kadang-kadang untuk umuran masa-masa menjelang monofos siklusnya agak berbedakan agak rancu misalnya pagi-pagi itu keluar tapi ditunggu sampai asar enggak keluar lagi kemudian apakah kita harus bebersih lagi kemudian sholat duhur sama asar di jama atau gimana terima kasih yang kedua dulu masa-masa menjelang menopos siklus ritme dari haid itu sudah berubah kadang keluar pagi ini terus enggak datang lagi baru seminggu datang deh kan itu acak-acakan ada ulama yang menyatakan itu sudah masuk ke wilayah istihaduh sudah bukan lagi haid itu sudah kalau memang sudah sangat kacau itu sudah bukan lagi haid tapi sudah istihaduh bersihkan saja di bagian yang harus dibersihkan kemudian sholat tidak usah mandi janabat ada yang menyatakan pagi-pagi bersih terus nanti datang lagi besok jam 10 terus orang tegu maha akhirnya para ulama sepakat bahwa itu sudah termasuk istihaduh penyakit sudah termasuk penyakit jadi sudah langsung saja sholat bersihkan saja yang perlu dibersihkan misalnya meresihan jandela tembok kemudian tentang jangan sholat saja on the track on the time jangan jangan di jam aduh tadi abdi lahor asahid teras ayna emud emud asar nanti madduhur sholat meskipun keluar kecuali kalau sudah deras keluarnya baru itu masuk haid yang pertama tadi tentang suami tidak menafkahi nafkah imah ngasih makan ngasih makan ngasih ngasih cekek saya kalau ke suami kayak gitu pengen yang niungan di tiungan pantas terus diam aja kasih handphone suruh nonton tv mager cocok beneran jadi lalaki dahirupnya buat bekerja dan hasil kerjanya buat orang harus untuk orang banyak sudah itu lalaki enamun lalaki cicing masya Allah jangan tapi kalau begitu kejadiannya harus bagaimana pastikan saja Pak saya tidak minta banyak dari nafkah itu tapi harus ada penghasilan saya 13 miliar penghasilan Papa 12 juta nafkah itu 100 ribu uang dan kita tetap harus menghargai nafkah dari suami yang 100 ribu meskipun penghasilan kita 12 miliar ya kan terima kasih sayang balanjakan sing mangpa kan gitu tetap harus meskipun kalau saya minta kepada istri-istri yang mendapatkan perlakuan itu dari suami-suaminya tolong tanya kepada suaminya erek terus semua terus kecuali kalau memang suaminya sakit tidak berdaya istri bekerja itu ibadah menggantikan posisi suami untuk anak-anak dan mengembati suami tapi kalau suaminya sehat jag-jag kadang-kadang dapat uang berbagi jengbatur mewah dengan orang lain sebentar tanya aja yang jelas punten ini demi harga diri laki-laki erik terus dosa panjang-panjang tapi ada pekerjaan saya sedikit daripada di catat penuh lumayan daripada di penuh apalagi minus tolong caranya bisa dengan bahasa kasar seperti itu bisa dengan cara lain saya punya teman suaminya tidak memberi nafkah tarang ngasih makan entep kan jangan ibu jangan nyari kalau ibu nyari nyari simpen sekarang ibu rajin aja jalan-jalan pagi-pagi sama sore khususnya jadi pagi-pagi sama sore ngajak anak makan di rumah keluarganya di rumah kakaknya adiknya dan ini kompak dengan adik kakak yang ada di sekitarnya di tipnya saya gak akan ngasih nafkah buat suami saya di meja makan kosong makan itu baru dakti baru dakti kepala linter anak-anak aja gak makan dari mana mama itu bukannya kerja ditolak umur dari kerja buat yang masih lucu mama itu lucu pisang jadi langkung itu sampai berapa minggu bulanan dua atau tiga bulan kalau gak salah saya ingat betul-betul sekian bulan tidak menyiapkan makanan buat suaminya tergula-gula acan suaminya bingung hari baru itu dari mana makan akhirnya dia rajin minta ke ibunya dan gak mungkin ke mertua minta ke ibunya terus pulang kemana ke rumah ibunya makan pulang kemana ibunya akhirnya nanya nah tara disiapkan di bumi tara dan akhirnya ada dorongan dari semua keluarganya cari itu kasihan cari terus semuanya ngedorong alhamdulillah akhirnya suaminya maju maju ke pengadilan agama minta cerai gak benar-benar maju mulai usaha kecil-kecilan mulai rada membesar membesar sekarang sudah mulai stabil alhamdulillah itu tahun 2016 saya suruh seorang ibu udah bu lapar di rumah jangan ada apa-apa ada yang rusak antepkan blender rusak antepkan magic rusak antepkan diamin aja kulkas rusak cabut antepkan mamah kenapa ini kulkas rusak udah rusak bukannya dibenarin di mana terus sampai suaminatnya sangsara sementara anak-anak dijanjanan kewana kebibina dan kita ikut makan di sana si ibu nyiapin aja buat dirinya sendiri datang teteknya datang ngasih makan makan sendiri balikan di wadana udah betul-betul si gandum miskin pisang tapi rumah barang resi dan ibunya tetap menjadi cermin yang indah sehingga suami belakangan melihat istrinya maluin saya tanya suaminya kenapa usah hebat bro sekarang giliran saya membahagiakan istri saya baik itu saja mudah-mudahan Allah ridha kepada kita mudah-mudahan Allah menonton kita terus berada di dalam jalan yang benar saya pernah meminta kepada hadirin tolong doakan ustad pernah saya ngomong gitu dulu doakan sering ya sering ya saya tolong doakan ustad bisinya sab bisinya ledat sering kejadian hanan kejadian evi itu bukti bahwa mereka tidak pernah didoakan oleh jamaahnya jamaahnya setuju hello oleh jamaahnya sebagian jamaah ya 2000 kira-kira balance enggak enggak lah doakan semua ya sedoakan kasihan kasihan sekarang Alhamdulillah ustad devi sudah mendapatkan laporan dari ayam 100 100 100 laporan ke polda jabar yang meja hijaukan beliau waduh dari jawa timur jawa tengah jawa barat kota A kota B kota C dari pulau sumatra dari kalimantan dari mana-mana diadukan untungnya beliau sudah meminta maaf jadi semua pengaduan itu bisa dianulir oleh kata maafnya kan sudah meminta maaf duluan seperti itu ya doakan mudah-mudahan yang masih sarahlamat serius ya ustadznya didoakan lain dipika bogo ayah kalau saya emang udah enggak laku saya emang udah lewat umurnya tapi kalau ada emang enggak laku itu saja sekian mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh